Masih dari Ibu Kota, PD Pasar Jaya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Tanah Abang untuk melakukan pendekatan terhadap para pemilik lahan di sekitar Pasar Tanah Abang. Lahan tersebut dibutuhkan untuk membangun tempat penampungan sementara bagi pedagang Blok G yang akan dibongkar. PD Pasar Jaya berencana membongkar Blok G Tanah Abang untuk membangun kawasan terbaru Transit Oriented Development Tanah Abang. Blok G dibongkar karena memiliki kelemahan pada struktur bangunannya sehingga tidak mampu menopang struktur Skybridge yang rencananya akan menghubungkan Blok G dengan Stasiun Tanah Abang maupun dengan Pasar Blok F Tanah Abang. Pasar Blok G saat ini ditempati oleh kurang lebih 2.000 pedagang yang terdiri dari pedagang pakaian yang berjumlah kurang lebih 1.000 orang dan sisanya ditempati oleh pedagang sayuran, sembako maupun pedagang lain. PD Pasar Jaya menyaratkan lahan seluas minimal 3.000 meter persegi untuk menampung pedagang Blok G pada saat pembongkaran dan pembangunan kembali yang diperkirakan memakan waktu 2 hingga 3 tahun. Hingga saat ini para pedagang Blok G belum memperoleh pemberitahuan resmi dari PD Pasar Jaya mengenai waktu pembongkaran maupun hal-hal lain seperti biaya sewa dan lokasi penampungan sementara buat mereka. Belum. Sampai saat ini belum ada sosialisasi dari Dirut PD Pasar Jaya dan dari Pemprov DKI kepada pedagang Blok G ini. Kami mohon ada sosialisasi dulu dengan catatan tentu ada bangunan penampungannya juga belum ada. Kalau sudah ada penampungannya baru ngomong dibongkar-bongkar itu tidak masalah. Kami siap mendukung juga. Kalau bisa carilah tempat yang layak, yang seperti ini. Jangan kita disuruh ke kaki lima lagi, bawa barang ke bawah, nanti dibungkus lagi. Itu kita sudah tidak kuat, Pak. Sudah bosan kita di kaki lima itu. Nanti ada pemberisian lagi, ke hujan-kehujanan. Kalau ini kan kita enak. Kita tinggal tutup saja, tinggal kasih kunci. Tidak jadi masalah. Yang penting dipindah ke penampungan. Ini bagus, kami balik lagi ke sini. Dengan harga yang terjangkau. Soalnya seluruh pedagang yang dipindahkan itu, diperbarui, pasti harganya mahal kan? Tapi harga dengan yang terjangkau. Soalnya ini pedagang kecil semua. BD Pasar Jaya melibatkan sejumlah tokoh di Tanah Abang termasuk di antaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Haji Lulung yang dikenal sebagai salah satu tokoh di Tanah Abang untuk mencari lokasi tempat penampungan sementara pedagang Blok G. Salah satu lahan yang diincar oleh BD Pasar Jaya adalah lahan kosong yang berlokasi di Jalan Jati Baru Raya nomor 35. Lahan yang berjarak kurang lebih 1 km dari Pasar Blok G ini memiliki luas sekitar 5.400 m2, sehingga memenuhi syarat luas minimum yang ditentukan BD Pasar Jaya. Lokasi lahan ini pun cukup strategis karena berlokasi tepat di samping Jalan Jati Baru Raya dan tidak jauh dari flyover Jalan Jati Baru. Saat ini kawasan tersebut berfungsi sebagai tempat parkir dan tempat bongkar muat mobil para pedagang maupun pembeli di Tanah Abang. Berdasarkan pelang yang ada di lahan tersebut, status lahan tersebut diketahui dimiliki oleh PT Astana Raharja. Meskipun dimiliki oleh PT Astana Raharja, lahan tersebut ternyata saat ini tengah disewa oleh PT Bintang Sinar Kencana. Menurut penuturan salah satu koordinator lapangan PT Bintang Sinar Kencana, tidak ada nama haji lulung dalam kepemilikan lahan ini, seperti isu yang berkembang di masyarakat saat ini. PT Pasar Jaya pun telah mengirimkan utusan resmi sebagai langkah pendekatan untuk menyewa lahan tersebut. Nah, kalau buat status dari Tanah ini, ini jelas pemilik perorangan yaitu PT Astana Raharja. Dan dalam hal ini kami sebagai penyewa ke PT tersebut. Ya, karena kemarin mencari lokasi areal, ya datanglah ke sini terus menanyakan, ini masih kosong? Ya betul masih kosong, gitu. Datangnya kapan, Pak? Kemarin lah. Kemarin terakhir, ada utusan dari sana. Cuman kalau buat namanya saya agak lupa, tapi wajahnya kenal, Pak. Iya betul, daripada Pasar Jaya, Pak. Hingga saat ini belum tercapai kesepakatan mengenai harga. Waktu tempoh penyewaan maupun kesediaan pemilik lahan yang berlokasi di samping Hotel Parmin Tanah Bang ini untuk disewa PD Pasar Jaya sebagai tempat penampungan sementara para pedagang Blok G. Ediudwiri Yanto, Jakarta.